PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI PEMASANGAN JARINGAN PIPA DISTRIBUSI PETE AIR MINUM BANDAR MASI DIAMETER 800 WAN DIAMETER 400 DARI JALAN AHMAD YANI SAMPEI KE JALAN STOYO ES SOSILISASI DI KELURAHAN ANTASAN BESAR INI SELAIN MENGUNDANG WARGA Jawa mengundang pelaku usaha dan beroperasi di area sekitar pekerjaan pemasangan pipa distribusi Dukungan ini pun diberikan warga waya PEMBANDAR MASI melakukan sosialisasi pemasangan jaringan pipa distribusi Banyubarasi ini di kantor Kelurahan Antasan Besar Banjarmasin Tengah jelang tengah hari Rabu 11 September 2024 Sosialisasi untuk kelancaran pengerjaan pipa ini sudah kelima kalinya dilakukan PEMBANDAR MASI kepada kelurahan-kelurahan terdampak pekerjaan pemasangan pipa tersebut Koko seseorang pelaku usaha Weta Kuni menyatakan apresiasi pada PEMBANDAR MASI yang telah melakukan sosialisasi jauh-jauh hari sebelum melakukan pemasangan pipa Sosialisasinya Alhamdulillah sangat bagus, berjalan dengan lancar Jadi kita akan tahu untuk mengaktifasi bagaimana langkah-langkahnya nanti supaya berjalan lancar untuk pelaku usaha kita Halim warga Antasan Besar menyebut baik sosialisasi ini agar bisa mengetahui tindakan yang dilakukan PEMBANDAR MASI untuk pemenuhan pelayanan Banyubarasi kepada warga Saya jadi mewakili warga Antasan Besar, Alhamdulillah dengan adanya koordinasi dengan masyarakat dilibatkannya masyarakat, jadi masyarakat tahu bahwasannya PDAM ini perbaikan ini untuk kelancaran kita juga nanti untuk kelancaran, seperti pembocor tidak akan lagi ada bocor nanti mudah-mudahan ke depan air bersih kita itu mengalir terus dan terus dengan adanya koordinasi ini insya Allah warga mendukung atas lancaran berjalannya ini Lurahan Antasan Besar Lutpia Stepidewi menyatakan sangat mengapresiasi langkah PEMBANDAR MASI melakukan sosialisasi dari kelurahan ke kelurahan sebab pemasangan pipa ini sangat penting agar warga bisa mendapatkan Banyubarasi Alhamdulillah, terima kasih untuk sosialisasi dari PDAM Banjarmasin kami dari kelurahan Antasan Besar sangat mengapresiasikan kegiatan ini agar seluruh warga di Banjarmasin bisa mendapatkan air yang sangat bersih mudah-mudahan dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga Banjarmasin Kepala Pelaksana Manajemen Perusahaan Gusti Ahmad Rolianur memadakan bersyukur lantaran mendapatkan dukungan penuh dari warga dan pihak kelurahan karena perpipaan ini sebagai penyalur Banyubarasi dan pengerjaannya diharapkan berjalan aman dan lancar hingga dapat memenuhi harapan warga Jadi terkait sosialisasi hari ini di kelurahan Antasan Besar Alhamdulillah para warga dan bulurahnya sendiri mendukung terkait pemasangan pipa ini Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pekerjaan kita sebagai penyeluruhan besi berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan Gusti Ahmad Rolianur menyatakan selama masa pengerjaan pemasangan pipa distribusi Banyu akan berjalanan kayak biasa namun dalam dua hari terakhir pengerjaan akan ada koneksi pipa nah akan menyebabkan distribusi malti di wilayah Banjarmasin Barat namun sebelumnya akan diedarkan pemberitahuan terlebih dahulu